Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara seorang bocah berusia 9 tahun tewas tenggelam saat mandi di sungai di kawasan wisata Pantai Mbah Drajit, Lumajang, Jawa Timur. Korban diduga terseret derasnya arus sungai. Seorang bocah berusia 9 tahun tewas tenggelam saat bermain di sungai di kawasan wisata Pantai Mbah Drajit di Desa Darungan, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur. Kejadian berawal saat korban membersihkan diri di aliran sungai dekat sungai wisata Pantai Mbah Drajit. Tiba-tiba korban hilang. Setelah dicari dan tidak ditemukan, kedua orang tua melapor kepada petugas kepolisian dan tim SAR yang berada di tempat wisata Pantai. Setelah hampir 30 menit mencari, petugas SAR menemukan korban tersangkut di kayu di Sungai Gedang Klodok, Desa Watgali, Kecamatan Yosowilangun dalam kondisi tidak bernyawa. Punur Fadila ini membawa anaknya mandi setelah dari laut itu. Kemudian mandi di sungai. Sungai sebelum pantai. Kemudian pada saat mandi bersama orang di situ, ternyata anaknya ini tau-tau langsung hilang. Sehingga lepas dari pengawasan orang tua. Kurang lebih antara 5-10 menit itu baru ingat. Akhirnya langsung dicari, ternyata tidak ketemu. Maka langsung memberikan informasi kepada pihak keamanan dan tim SAR yang sudah disiapkan itu untuk melakukan pencarian. Korban diduga terseret derasnya arus sungai saat membersihkan diri. Jenazah korban kemudian dibawa ke puskesmas Yosowilangun untuk proses visum sebelum dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur Jawa Timur